5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Ibu sedang memasak di dapur Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu Siti menghitung jumlah piring, sendok dan garpu Siti juga menghitung mangkok dan gelas yang ada di rak piring Inilah hasil hitungan Siti Nah adik-adik disini Siti membantu ibu menghitung peralatan dapur Yang pertama ada mangkok, nah mangkok ini jumlahnya ada 14 Lalu Siti menghitung piring Nah piringnya ini coba adik-adik hitung ada berapa ya Ya piringnya ada 16 Lalu Siti juga menghitung banyak gelas Banyak gelasnya ada Ya ada 19 Lalu banyak sendok adik-adik Berapa ya banyaknya sendok Siti? Ya banyaknya sendok Siti ada 20 Lalu Siti juga menghitung banyaknya garpu Banyaknya garpu ada berapa ya? Ya banyaknya garpu ada 16 Nah adik-adik perhatikan gambar ini Ada sendok yang jumlahnya 20 Dan ada piring yang jumlahnya 16 Mana yang lebih banyak? Sendok atau piring adik-adik? Ya yang lebih banyak adalah sendok Lalu disini ada mangkok berjumlah 14 Dan ada gelas yang berjumlah 19 Menurut adik-adik mana yang lebih sedikit? Mangkok atau gelas? Ya yang lebih sedikit adalah mangkok Nah dari data ini Dari gambar ini nih adik-adik ya Kita sudah tahu bahwa jumlah mangkoknya ada 14 Gelasnya ada 19 Piringnya ada 16 Sendoknya ada 20 Garpunya ada 16 Nah peralatan apa saja Yang jumlahnya sama banyak Berarti yang disini jumlahnya banyaknya sama adik-adik ya Jumlah bendanya sama Apa ya adik-adik ya? Ya peralatan yang jumlahnya sama adalah Piring dan garpu Sama-sama jumlahnya 16 Lalu peralatan apa yang lebih banyak dari gelas? Nah gelas sendiri jumlahnya adalah 19 Maka peralatan apa ya yang lebih dari 19? Ya peralatannya adalah sendok Karena sendok disini jumlahnya 20 20 itu lebih dari 19 Kalau mangkok, piring, dan garpu itu jumlahnya di bawah gelas Atau lebih sedikit dari jumlah gelas Peralatan apa yang lebih sedikit dari piring? Nah disini piring itu jumlahnya 16 Peralatan apa ya yang jumlahnya lebih sedikit dari piring? Apakah gelas? Apakah mangkok? Apakah sendok atau garpu? Berarti yang di bawah angka 16 adalah 14 Maka peralatan yang lebih sedikit dari piring adalah Mangkok adik-adik Nah sebutkan satu bilangan yang lebih dari 13 Coba adik-adik sebutkan bilangan berapa ya Yang lebih dari 13 Disini Kak Citra sebutkan bilangan yang lebih dari 13 Atau di atasnya 13 adalah 14 Itu lebih dari 13 Bisa juga 15 Itu juga lebih dari 13 adik-adik 16 Itu juga bilangan yang lebih dari 13 Coba kalian sebutkan satu bilangan lagi yang lebih dari 13 Lalu sebutkan satu bilangan yang kurang dari 19 Berarti kalau kurang dari 19 itu yang angkanya lebih sedikit dari 19 Atau kurang dari 19 Angka berapa? Bilangan berapa adik-adik? Ya bilangan Kak Citra disini sebutkan 18 Itu kurang dari 19 17 16 16 Itu bilangan yang kurang dari 19 Kak 1 boleh enggak? Boleh karena 1 itu kurang dari 19 Sebutkan satu bilangan yang lebih dari 15 Tapi kurang dari 18 Boleh lebih dari 15 Tapi tidak boleh lebih dari 18 Harus kurang dari 18 Bilangan berapa ya? Setelah 15 adalah bilangan 16 Nah 16 ini lebih dari 15 kurang dari 18 Setelah 16 bilangan berapa adik-adik? Ya bilangan 17 17 itu lebih dari 15 kurang dari 18 Setelah 17 ada bilangan berapa? 18 Nah 18 tidak termasuk di dalamnya Karena disini disebutkan kurang dari 18 Urutkan gambar di bawah ini Lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun Nah disini ada gambarnya adik-adik ya Disini ada gambar Udin sedang bermain bola bersama teman-temannya Kira-kira gambar mana yang urutan pertama adik-adik? Ya yang urutan pertama adalah Yang ini adik-adik Yang Udin, Beni, Edo sedang bermain bola Lalu urutan yang kedua yang mana? Hayo Ya urutan yang kedua ini Mereka selesai bermain sepak bola Badan mereka kotor ya Lalu urutan yang ketiga Ya urutan yang ketiga yang ini ya Pergi mandi setelah bermain bola Nah urutan yang terakhir adalah ini Berganti pakaian yang bersih Nah dari gambar ini kita bisa membuat cerita loh Ceritanya seperti ini Udin dan teman-teman sedang bermain sepak bola Lalu urutan yang kedua Lalu urutan yang kedua selesai bermain badan mereka kotor Sampai rumah Udin langsung mandi Selesai mandi Udin memakai baju bersih Nah itu tadi cerita dari urutan gambar yang sudah kita urutkan bersama-sama Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3 Subtema 3 Pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya